Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Pejuang Raceh Online Pada video kali ini kita akan membahas Bagaimana cara pengaturan margin Dan pembuatan nomor halaman Pada penulisan makalah atau skripsi Dimana ciri khas utama dari penulisan skripsi adalah Nomor halaman itu berbeda-beda Nah hal ini akan kita buat dalam satu file Bagaimana cara membuatnya Saksikan terus video ini sampai selesai Oh iya, bagi yang belum subscribe Silahkan teman-teman tekan tombol subscribe terlebih dahulu Agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari Pejuang Raceh Online Baik, langsung saja kita praktekkan cara pembuatan Atau format skripsi dalam satu file Pertama kita buat dulu seperti ini Kita perbesar lebih dahulu Misal disini kita buat cover Kemudian Kata pemangkat Kemudian Ini kita anggap ada tulisan Ada isi Kemudian disini Kata pengantar juga kita enter dulu Kita buat dia Kemudian Avisi Bab satu Bab dua Bab tiga Lalu Misal bab satunya kita buat Lebih dari satu lembar Kita beri teks terlebih dahulu Ini ada teks saja Tekst sembarang atau teks acak Yang bisa kita buat Melalui sistem Kemudian Ini kita turunkan Bagu juga seperti itu Sekarang Tekst sembarang Tekst sembarang 4,3 Sekarang Seperti ini Bab dua Hanya satu lembar Kita tulis bab tiga Kita buat Sedikit lebih banyak Tekst sembarang Sama dengan Sama dengan Teran 8 Maka Maka Misal Tauan Antor Seperti ini 13 lembar Kemudian disini Ada Dokter postager Satu lembar Nah Teman-teman bisa lihat Format Seperti ini Misalkan ini Misalkan ini Adalah Tulisan yang Sudah Teman-teman buat Terdiri dari Kabar Kata pengantar Daftar isi Bab satu Bab dua Bab tiga Dan disini Ada Daftar Pustaka Oke teman-teman Ini kita Misalkan tulisan Atau Skripsi Atau Makalah Itu Teman-teman Sudah Buat Nah Bagaimana Cara Pengaturannya Pembuatan Atau Format Skripsi Yang Standar Pertama Setelah Filenya Teman-teman Ketik Seperti ini Kita Atur dulu Margin Jadi sebelum Kita mengatur Page number Agar Lebih mudah Kita Atur Margin Kita Tetapkan Margin Sesuai Ketentuan Pertama Kertas Biasanya Kertas Untuk Penulisan Skripsi Atau Laporan Tugas Itu Menggunakan Kertas Ukuran A4 Jadi teman-teman Pilih A4 Kemudian Margin Margin Yang Standar Adalah Top 4 Kemudian Sebelah Kiri Atau Left Itu Juga 4 Kemudian Bottom 3 Kemudian Right Juga 3 Nah Biasanya Posi Margin Yang Digunakan Untuk Penulisan Skripsi Standarnya Adalah 4 4 Centi Button 3 Dan Right 3 Kemudian Orientasinya Adalah Portrait Kalau Selesai Pengaturan Paper Size Dan Margin Ini Sudah Kita Atur Ini Multi Pitch Biarkan Posisi Normal Kita Buka Layout Nah Disinilah Kunci Atau Fatakan Untuk Menentukan Sukses Atau Tidaknya Kita Membuat Nomor Halaman Yang Berbeda Dalam Satu File Teman Teman Buka Klik Layout Kemudian Pada Kelompok Header And Footer Ada Different Verse Page Nah Disini Teman Teman Kasih Checklist Tuju Apa Agar Nanti Setiap Awal Halaman Yang Kita Ingin Itu Bisa Kita Letaknya Bisa Berbeda Dengan Halaman Seterusnya Kalau Ini Setelah Sudah Kita Klik Tinggal Kita Klik Oke Nah Teman Teman Lihat Disini Secara Umum Masih Normal Seperti Biasa Seperti Ketikan Pada Awalnya Pada Normal Umumnya Langkah Selanjutnya Adalah Kita Beri Nomor Halaman Atau Page Number Yang Pertama Kita Buat Page Number Yang Standar Ada Dari Sini Insert Kemudian Page Number Terus Format Page Number Nah Disini Formatnya Masih kita Buat Yang Standar Dulu Saja Biar Lebih Mudah Angka 123 3 Format Kemudian Disini Continue From Copy Section Kemudian Disini OK Teman 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 Lihat Button Kemudian Kita Letakkan Nomor Halaman Itu Di Bawah Dan Di Tengah Nah Teman Teman Lihat Disini Nomor Halaman Sudah Tapi Ini Kita Perbesar Saya Perbesar Saja Biar Lebih Jelas Mesai Sini Atau Atau Kalau Teman Teman Ingin Memperbesar Huruf Pada Microsoft Menggunakan Shortcut Teman Teman Bisa Tekan Control Plus Kurawal Atau Seperti Ini Shortcut CTRL Plus Kurung Kurung Kurawal Jadi Ini Akan Membesar Nah Oke Ini saya Beri Warna Kemudian Setelah Seperti Ini Teman Teman Lihat Pada Lembar Cover Teman Teman Lihat Pada Lembar Cover Disini Sudah Tidak Ada Halaman Lagi Atau Nomor Halamannya Sudah Hilang Kenapa Karena Sudah Kita Atur Di Awal Tadi Bahwa Different First Page Atau Halaman Pertama Itu Berbeda Dengan Halaman Berikutnya Berarti Secara Umum Secara Umum Ini Sudah Berhasil Kemudian Pada Umumnya Untuk Penulisan Cover Kata Pengantar Dan Daftar Isi Atau Kalau Ada Daftar Gambar Juga Diberi Halaman Tapi Biasanya Menggunakan Halaman Key Seperti Ini I2 I3 Dan Seterusnya Bagaimana Cara Mengubahnya Cara Mengubahnya Teman Teman Bisa Double Klik Di Sini Atau Klik Ganda Pada Nomor Halaman Di Nomor Yang Kita Inginkan Kita Ubah Seperti Ini Nomor 2 Untuk Lebih Memastikan Meletak Pointer Kita Teman Teman Klik Halaman Yang Akan Kita Ubah Kemudian Dari Menubah Design Teman Teman Buka Pitch Number Pitch Number Kemudian Teman Teman Pilih Format Pitch Number Lalu Disini Number Format Kita Ubah Menjadi Titik Titik Sesuai Kita Ingin Kan Pitch Numbering Start Ini Tuju Apa Fungsinya Fungsinya Agar Nomor Yang Kita Blok Tadi Kita Pengen Mulai Dari Awal Aka Yang Kita Ingin Atau Mengikut Halaman Sebelumnya Nah Karena Ini Pengen Kita Buat Halaman 2 Berarti Ikut Dengan Halaman Sebelumnya Berarti Tetap Continuous From Previous Kalau Teman Tema Seperti Ini Ini Bisa Kita Buat Menjadi I 3 I 2 Atau I 4 Seperti Ini Tapi Kalau Kita Masih Ikut Ke Halaman Sebelumnya Tetap Continue From Previous Oh Dan Disini Oke Nah Teman Teman Lihat Disini Seluruh Halaman Itu Berubah Menjadi I 2 Kemudian Teman 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 Lihat Pada Bab 1 Disini Ikut Berubah Juga Harusnya Ini Kembali Ke Nomor Halaman Normal Seperti Yang Pertama Tadi Nah Bagaimana Cara Membuatnya Agar Dia Bisa Kembali Ke Halaman 1 Karena Disini Ada Bab Bab 1 Harusnya Tetap Nomor 1 Sedangkan Disini Kalau Kita Ubah Atau Kita Misalnya Satu Klik Dia Halaman Sebelumnya Ikut Berubah Juga Nah Agar Halaman Sebelumnya Tidak Ikut Berubah Atau Tidak Mengikuti Aturan Pada Bab 1 Kita Putuskan Terlebih Dahulu Link Link Preview Bagaimana Caranya Agar Pada Bab 1 Ini Halamannya Bisa Kita Ubah Berbeda Dengan Nomor Halaman Pada Kata Pengantar Daftar Isi Dan Cover Pada Saat Pemindahan Tulisan Bab 1 Kita Menggunakan Fasilitas Next Page Bagaimana Next Page Ada Di Sini Pada Page Lepot Kemudian Break Bagaimana Cara Menggunakannya Ini Kita Kembalikan Ke Halaman Sebelumnya Atau Kita Delete Dari Dari Sini Pastikan Judul Bab 1 Kembali Bergabung Di Halaman Sebelumnya Dokter Isi Atau Dokter Gambar Kemudian Kita Kembalikan Lagi Bab 1 Ini Ke Halaman 4 Tapi Bukan Di Enter Melainkan Kita Menggunakan Next Page Ada Di Page Layout Kemudian Break Disini Ada Next Page Nah Teman Teman Lihat Halaman Page Bab 1 Itu Nomor Halamannya Sudah Hilang Berarti Ini Sudah Bisa Kita Ubah Menjadi Halaman 1 Bagaimana Kembali Membuatnya Teman Teman Double Click Pada Halaman 3 Atau Pada Puter Double Click Seperti Ini Kemudian Teman Teman Sorry Ini Kita Perbesar Biar Mudah Biar Lebih Jelas Teman Teman Double Click Kemudian Pointer Pointer Teman Teman Letakkan Pada Puter Bab 1 Dimana Halaman Itu Akan Kita Buat Kemudian Teman Teman Letakkan Pointer Pada Puter Yang Ada Bab 1 Disini Kemudian Kita Tampilkan Halaman Melalui Desain Kemudian Pitch Number Terus Pitch Number Lalu Disini Formatnya Format Penomoran Kita Kembali Yang Standar Angka 123 Seperti Ini Pitch Number Pitch Number Ubah Menjadi Start Add Jadi Nanti Halaman Akan Memulai Dari Angka 1 Kemudian OK Setelah Format Kita Buat Lalu Kita Tampilkan Halamannya Lalu Pitch Number Ini Juga Pitch Number Kemudian Bottom Lalu Kita Tentukan Letak Halaman Yang Ada Di Bawah Seperti Ini Nah Ini Teman Teman Bisa Lihat Control Kemudian Control Kurawal Tutup Kurawal Tutup Nah Seperti Ini Kita Beli Warna Ini Juga Kalau Kita Beri Warna Dia Tidak Mengubah Nah Teman Teman Lihat Kemudian Teman Teman Lihat Disini Ada Cover Cover Ini Dia Ikut Tampil Karena Pengaturan Pada Disini Tadi Ini Kita Hapus 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 Sorry Hapus Nah Teman Teman Lihat Pada Lampar Ini Link Previous Masih Hidup Ini Berpengaruh Pada Tampilan Dengan Halaman Sebelumnya Teman Teman Bisa Cek Misal Ini Saya Beri Text Maka Cover Ini Akan Ikut Juga Ikut Pengaturan Pada Lembar Ini Bagaimana Agar Pada Lembar Cover Ini Tidak Ikut Pengaturan Disini Teman Teman Blok Halaman Nomor Halaman Pada Pub 1 Kemudian Teman Lihat Pada Menu Design Disini Ada Tombol Link To Previous Ini Tanpa Masih Menyala Sekarang Kita Matikan Atau Kita Klik Maka Link Previous Akan Padam Lomponya Lalu Yang Halaman 1 Ada Cover Bisa Kita Hapus Tanpa Mengganggu Bug 2 Dan Seterusnya Bab 1 Dan Seterusnya Sekarang Teman Teman Lihat Halaman 1 Sudah Berada Di Bawah Dan Sesuai Dengan Posisi Format Ketentuan Bagaimana Dengan Halaman 2 Nah Untuk Membuat Halaman 2 Agar Berada Bisa Berada Di Atas Dan Sebelah Kanan Teman Teman Hapus Dulu Yang Ini Halaman 2 Teman Teman Bisa Hapus Halaman 2 Seperti Ini Kita Download Atau Cara Termudah Block Dan Download Teman Teman Lihat Disini Halaman Yang Di Atas Juga Hilang Kenapa Karena Seperti Bab 1 Tadi Link Preview Masih Aktif Jadi Sebelum Kita Download Pastikan Dulu Halaman 2 Ini Link Preview Sudah Padam Sudah Kita Matikan Jadi Dia Tidak Ikut Pengaturan Dengan Halaman Sebelumnya Kita Matikan Seperti Ini Nah Pada Saat Kita Hapus Halaman Sebelumnya Tidak Ikut Pengaturan Lagi Tetap Hal Kecuali Halaman Selanjutnya Nah Kemudian Pointer Kita Pindahkan Ke Atas Ke Atas Ini Lalu Kita Tapilkan Page Number Kemudian Top Lalu Pilih Line 3 Karena Halaman Di Sini Ini Saya Block Don Saya Perbesar Biar Lebih Jelas Nah Teman Teman Lihat Dari Ini Kita Beri Warna Biru Nah Sekarang 70% Narkah Kita Sudah Selesai Teman Teman Lihat Kaper Pada Lombar Kaper Halamannya Tidak Tamping Kemudian Kata Pengantar I2 Kemudian Selanjutnya E3 Lalu Pada Bab Satu Halamannya Berada Di Bawah Kemudian Lanjutan Dari Bab Satu Berada Di Atas Dan Seterusnya Terus Bagaimana Dengan Bab Dua Bab Dua Halamannya Harusnya Berada Di Bawah Seperti Bab Satu Nah Langkahnya Ini Teman Kita Kembali 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 Kerja Lembar Kerja Klik Menu Bar Header Emputer Kemudian Disini Close Atau Teman Cukup Double Click Pada Lembar Tengah Seperti Lembar Tengah Kemudian Double Click Sama Seperti Bab Satu Tadi Bab 2 Ini Kita Pindahkan Lalu Ke Halaman Sebelumnya Seperti Ini Jadi Berada Di Halaman Sebelumnya Dan Agar Kemudian Kita Pindahkan Lagi Bab 2 Ini Ke Halaman Berikutnya Menggunakan Next Page Yang Ada Di Page Laut Break Kemudian Disini Ada Next Page Nah Ini Kok Hal Masa Tebang Tenang Pengaturan Kita Ubah Lagi Kita Double Click Pada Page Number Kemudian Disini Ada Page Number Kemudian Format Page Number Lalu Page Number Kita Ubah Menjadi Continuous From Previous Lalu Kita Klik OK Nah Seperti Ini Dan Berikut Begitu Lalu Ini Kita Close Nah Teman Teman Lihat Setiap Halamannya Berada Di Bawah Itu Berwarna Merah Kemudian Yang Berada Di Atas Berwarna Biru Blok Bob Tiga Masih Di Atas Bang Harus Di Bawah Ya Betul Sekarang Kita Kembali Lagi Pengaturan Seperti Bob Sebelumnya Ini Kita Kembalikan Ke Halaman Sebelumnya Lalu Kita Buka Page layout Kemudian Break Dan Klik Next Page Nah Teman Teman Lihat Dia Berada Di Bawah Dan Seterusnya Bang Produk Terpistaka Ada Di Atas Juga Bang Ini Juga Sama Seperti Bapak Tadi Kalau Mau Di Bawah Kita Pindahkan Lalu Ke Halaman Sebelumnya Lalu Kita Klik Page Number Kemudian Page layout Sorry Kemudian Break Dan Next Page Tara Halaman Sudah Berada Di Bawah Bang Kalau Kita Mau Nambah Bapak Gimana Apakah Harus Ada Pengaturan Ulang Untuk Penambahan Bap Atau Penambahan Halaman Kita Tidak Ada Pengaturan Lagi Sampai Disini Kita Cukup Misalnya Disini Saya Tulis Bab Empat Bisa Seperti Ini Kita Berbesar Nah Bab Empat Ini Kita Tinggal Pindahkan Ke Break Kemudian Next Page Nah Seperti Ini Kemudian Ini Kita Retext Misalnya Misalnya Tekst Sedikit Serah Bumong Kau Makhla Sampai Teman-Teman Teman-Teman Lihat Pengaturan Pengaturan Tulisannya Dikurangi Atau Lembarnya Dikurangi Apakah Pengaturan Halaman Yang Kita Ulang Dari Awal Sekarang Kita Tes Andainya Teman-Teman Lihat Disini Bab Tiga Ada Enak Halaman Sebenarnya Sebenarnya Tulisannya Banyak Yang Dibuang Atau Dikoreksi Misalnya Kita Buang Jadi Kita Buang Empat Halaman Sepertinya Nah Otomatis Kita Download Bab Bab Tiga Tinggal Tiga Lembar Teman-Teman Lihat Pengaturan Halamnya Tidak Berubah Lagi Dalam Membuatan Halamannya Jadi Secara Otomatis Halaman Yang Sudah Kita Atur Dia Akan Bekerja Sendiri Pada Ada Perubahan Perubahan Atau Misalkan Ini Bab Dua Hanya Satu Lembar Seandainya Ada Perubahan Perubahan Menjadi Banyak Misalnya Kita Klik Kanan Kopi Lalu Kita Pastikan Disini Teman-Teman Lihat Bab Dua Kelanjutan Dari Bab Dua Tetap Berada Di Atas Kemudian Bab Tiga Berada Di Bawah Kita Perbisa Lalu Terima Lalu Kita Ganti Biar Lebih Tidak Oke Teman-Teman sampai disini oh sorry teman-teman lihat pada cover pada cover dia ikut tampil pada halaman seperti apa sebelumnya bagaimana cara menghilangkannya cara menghilangkannya sama seperti yang sebelumnya teman-teman double-klik di atas ini di fit puter pada halaman kedua teman-teman lihat teman-teman perhatikan misalnya teman-teman klik pada lembar ini pada lembar dua yang harus memang benar ada link previousnya masih tampil masih menyala agar angka ini bisa dihapus kalau ini kita hapus sekarang lalu yang lain akan hilang kandung oleh link previous pada halaman ini kita padamkan jadi dia tidak mengikuti sertakan halaman sebelumnya halnya halaman sebelum bisa kita hapus sekarang kita blok dan kita delete nah seperti ini ini kita bisa atur aturannya seperti ini nah teman-teman bisa lihat oke teman-teman sampai disini dulu tutorial dari saya oh ya bagi teman-teman yang pengen coba ada pertanyaan terkait masalah ini silahkan teman-teman tinggalkan komentar tinggalkan pertanyaan pada kolom komentar dan jika teman-teman pengen format word seperti ini teman-teman bisa download langsung pada link yang ada pada deskripsi oke teman-teman sampai disini dulu dan nantikan video-video selanjutnya dari pejuang receh online wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati